Raja-raja ini juga panggilan yang saya beli, sebetulnya di bagian pemasangan rumpa Sogat ya, ini raja-raja Sogat Untuk lagi-lagi jadi tidak terlalu panjang, sebetulnya rumpa Rumpa, ini adalah baik-baik aja, mas Baik-baik aja, mas Suma-suma-suma Tak-suma Tak-suma Baik, luar biasa, raja-raja raja 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 Cuka Tegak Ya, 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 Suma- говор-ках Artif Bunga Tegak schwema Terima kasih telah menonton! 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 Saya semalam sebelum sampai ke sini Nyapin pantun Biar Abdul jadi sudah pakai tanjak sekarang kita pakai pantun Sungai Musi sungguh indah Membelah kota Pelembang Terima kasih sambutannya membuat hati merasa senang Ini karena tadi datang langsung makan kapal selem Desa Sungsang banyak nelayan Di sana banyak udang sapang PMP Pelembang nikmatnya Kami selalu terkenang-kenang Maaf Bapak Ibu Ini bukan modus biar dikasih oleh-oleh bukan, bukan, bukan Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam catatan saya cukup banyak Jadi Paduka Yang Mulia Sultan Muhammad Badaruddin Pat Terima kasih sudah diberikan tanjak Dan tentu dari keluarga kasultanan yang lain Para alim, ulama yang hari ini hadir Terima kasih Tadi sehari saya diantar sama Mas Giri dan teman-teman Dari sebelah kita bertemu dengan kawan-kawan partai Ada juga hadir Ibu Yayu Ibu Yayu boleh berdiri Ibu Yayu Ibu Yayu ini anggota DPR RI Yang tadi datang bersama kami Dan kawan-kawan yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu Yang hari ini hadir Dan tentu Tadi kelompoknya banyak sekali ya Ada santri Ada anak-anak milenial Gen Z hadir di sini Wah luar biasa Ada ibu-ibu Ibu-ibu atau emak-emak ya Iya yang tadi saya datang raminya minta ampun Dan tentu Banyak yang menggunakan baju adat Aduh bajumu keren banget itu ya Dan tadi tariannya juga oke ya Oke Bapak ibu yang sangat saya hormati Saya minta maaf tidak bisa menyebut hadirin Satu persatu Dan tentu saja Ada beberapa catatan saya Yang saya ingat Saya cari dari apa yang ada di Sumatera Selatan ini Dan inilah sebenarnya kerajaan yang cukup besar Bahkan terbesar saat itu ya Yang pernah berdiri Yaitu Sriwijaya Bahkan tadi banyak keluarga dari Jawa Pak Ganjar saya dari Jawa Tadi baru dijelaskan tadi Karena akulturasi budaya Ibu Sriwijaya ini Dan bagaimana perjalanan sejarah pada saat itu Sehingga banyak kata-kata yang sama Banyak kata-kata yang sama yang tadi disampaikan dari tarian yang Saya terima kasih Ternyata tariannya spesial ini Tarian ini tadi diceritakan Hanya keluar kalau ada Sultan Wah luar biasa Terima kasih Terima kasih Dan dulu kekuatan militer dari Sriwijaya ini Dasyat sekali Bapak Ibu Pengarung samudera yang hebat Penjelajah samudera yang kuat Dan tentu dari hasil bumi Yang sangat hebat dari bumi Sriwijaya Dan satu lagi Pendidikan Maka jangan heran Kalau dari tanah Sriwijaya ini Ini lahir tokoh-tokoh yang hebat sekali di Republik ini Banyak sekali Dari bumi Sriwijaya sekarang menjadi satu daerah tujuan Dan ini lahirlah kemajenukan Lahirlah pergaulan yang sangat luas Bahkan hubungannya dulu sampai ke Tiongkok Sampai ke Arab Saudi Maka hadir para ulama-ulama yang dulu belajar disana Kalau yang itu Generasi berikutnya Yang memang Kebutuhannya Kalau dulu kebutuhannya makan Ya kan? Kebutuhannya tempat tinggal Kebutuhannya kendaraan Itu yang sifatnya Lahir ya Batinnya Spiritual Orang pergi haji Kalau anak sekarang kebutuhannya viral Kebutuhannya viral Dan Update status Kira-kira begitu Nah bumi Sriwijaya ini Sudah mendahului Mendahului dari peradaban Indonesia Bahwa hubungannya sampai ke dunia internasional Dan tentu saja Kejayaan Sriwijaya itulah yang menjadi salah satu inspirasi Sebenarnya Persatuan dari para pendiri bangsa Sampai kemudian lahirlah negara kesatuan Itu dari bumi Sriwijaya ini Bapak ibu Kita sebagai anak-anaknya tentu saja Ya Mesti mengingat sejarah Kalau Bung Karno bilang Jasmir Jangan sekali-kali Meninggalkan sejarah Dan Republik ini lahir Dari tokoh yang sangat hebat Dari para ulama pada saat itu Ya Yang kemudian bersatu Duduk bersama Dan sampai dengan hari ini kita bisa bertemu Ini sesuatu yang Sudah saya rindukan cukup lama Assalamualaikum Alhamdulillah Pada hari ini kita bisa bertemu Saya doakan Bapak ibu sehat Tentu masih berat syawal Maka izinkan saya secara pribadi Menyampaikan selamat hari-hari do fitri Dan mohon maaf lahir dan badir Sehebat apapun Sehebat apapun Hubungan kita Dengan guru Dengan para kiai Dengan para ustad Saat itu Kalau buat saya Senior ya tetap senior Guru tetap guru Setua ini pun Guru saya Saya anggap tetap yang luar biasa Kita tetap menjadi murid Santri Meskipun sudah menjadi kiai Ketemu dengan kiainya Yang dulu mengajarkan Tetaplah dia menjadi santri Karena pada saat itulah kemudian Cara penghormatan yang pasti berbeda Sama seperti kita yang tidak pernah Melupakan orang tua-orang tua kita Bapak ibu Teman-teman Maka kalau kita melihat Anak-anak muda yang dulu bergabung Ya... Yang Sumatra Yang Selebes Yang Yava Itu sebenarnya Berkumpul semua bersatu Setelah kerajaan-kerajaan masa lalu Kira-kira bagaimana cara kita berkumpul ini Disitulah kemudian Bersumpah mereka Bersumpah mereka Tanah air Bersumpah mereka sebagai bangsa Bersumpah mereka dalam bahasa yang sama Dan maka Kalau kita melihat Baju adat kita ya Pak Sultan Baju adat kita Saya itu selalu tertarik Tidak mungkin kebudayaan kita rendah Kalau kemudian Bisa menghasilkan yang seperti ini Gak mungkin Ini butuh akal, butuh budi, butuh pengetahuan, butuh teknik Yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Dan khas yang dimiliki Saya kebetulan kolektor baju adat seluruh Nusantara Saya koleksi Maka kalau di Jawa Tengah Bapak Ibu saya sampaikan Setiap hari Kamis kita pakai baju adat Setiap Kamis minggu keempat Saya wajibkan pakai baju adat Nusantara Maka kalau Bapak Ibu bertandang ke Provinsi Jawa Tengah Pada hari Kamis minggu keempat Karnaval Karena semua menggunakan baju seperti ini Dan ternyata kalau kita kumpulkan Bapak Ibu Seluruh Indonesia Wow Wow Orang menyebut ini semuanya Tanjak Tapi yang ada di Pekanbaru Yang ada di Sumatera Utara Yang ada di Pelembang ini Ternyata punya perbedaan yang sangat khas motifnya Sama kekayaan kita seperti banding Maka kalau lah hari ini ada silaturahmi budaya Saya wafirmat betul Saya pernah diundang para raja-raja Bagaimana kemudian dalam kerajaan itu Satu Mereka punya adat dan budaya yang sangat kuat Tidak hanya produk-produk budaya kesenianya Tapi bagaimana perilaku Maka kalau lah tadi yang mau menari Persis itu Jalannya begini Mbak Iyai di Jawa Timur juga sama ya Di Jawa Tengah juga sama Di Jogja juga sama Itu artinya format Sama Kalau saya pulang ke kampung istri saya Karena itu dipondok ke Santren Maka tidak ada Santri itu melihat kiainya gini Pak, gimana kabarnya? Gak ada Santri itu begitu kiainya datang melihat pun tidak sanggup Itu budaya yang sangat luar biasa Maka kalau hari ini dalam dunia digital Kemudian banyak orang main hoax Main bully Rasa-rasanya kok bukan budaya kita ini Bukan budaya kita Karena kita diajari adat Kita diajari adat Maka banyak sekali muncul para relawan Muncul kelompok-kelompok dari Ya, pak kanya Kita dukung, kita dukung Ya ya, sabar Satu, tetap jaga adat Tetap jaga adat Jangan membuli Anak-anak muda yang sangat kreatif itu Arahkan dia Pada seni, budaya, e-sport, skaters, desain, chef Waduh sekarang zamannya luar biasa Atau youtuber Siapa diantara orang tua Yang pernah bercita-cita anaknya jadi youtuber Tidak ada Tidak ada Tapi waktu kemarin saya datang ke Gus Mus Beliau bercerita Bagaimana dunia yang sangat digital ini Para ulama kiaipun akhirnya harus menggunakan itu Karena satu media untuk bisa menyampaikan dakwahnya Saya ke Gus Bahak Ngobrol berdua Bahkan Gus Bahak itu Ternyata tidak punya akun sendiri Siapa yang mengelola? Ya santrinya yang orang lain Yang mereka memang senang Bahkan dengan gaya yang sangat asik Sangat enak Sehingga menunjukkan dalam kontek agama Islam Islam yang ramah dari alami ditunjukkan dengan enak Semuanya senang mendengarkan Semuanya ada solusinya Tidak ada ungkapan-ungkapan kemarahan itu Saya tanya, Gus Kenapa anda tidak jadi youtuber? Saya malah tidak tahu Tapi setiap ngaji Setiap disampaikan Apa kemudian yang ada Direkam oleh para santrinya Dan kemudian disampaikan Atau anak-anak muda Generasi Z Generasi millennial yang sangat kreatif Mereka sengaja mengunduh Tapi, ada banyak cerita yang bisa diberikan Dengan nilai-nilai keindonesiaan kita Nilai-nilai kenusantaraan kita Yang kemudian menjadi inspirasi-inspirasi kebaikan Bapak Ibu Maka sebenarnya Apa yang menjadi keterampilan inovasi Itu bisa kita tarik kok Kalau tadi dengan Mas Giri Kita diberikan bagaimana pemerintah yang ada di Sumatera Selatan ini Kami dulu ketemu Dengan banyak warga Mereka adalah dari kelompok miskin Kemiskinannya tidak pernah terentaskan Karena kemudian kita datang Memberikan sesuatu yang sifatnya konsumpi Orang tua kita bilang Karena kalian kasih ikan Tidak pernah kalian kasih kayu Maka akhirnya Permanen Di angkara keluarga Ya begitu lagi dan begitu lagi Ternyata Bapak Ibu Saya riset Saya tanya para ahli Saya tanya mereka yang punya pengalaman Satu akses yang mesti diberikan Pendidikan Mau formal Mau non formal Mau informal Mau sekolah umum Mau ponder pesantren Yang penting masuk ke pendidikan Saat itu saya terinspirasi Loh kalau begitu Anak miskin Keluarga miskin Mesti kita diberikan akses kepada mereka Agar mereka bisa melakukan pendidikan Mas Giri Saya minta teman-teman di PRD Menyetujui saat itu Maka saya bikin 3 sekolah Untuk anak-anak miskin khusus Saya terharu Ketika kemudian 3 tahun dia sekolah Masuk pertama itu badannya kurus Kering Kayak saya maksudnya Wajahnya kayak saya kurang gizi gitu Dan Maaf maaf Sepatunya jelek itu pun katanya pinjam Cerananya kegedean itu pun cobek Begitu saya masukkan kesitu Dan bentuknya pondok ini Boarding school Dia mondok Kita kasih seragam Kita kasih sepatu Tas sekolah Makan Dia mondok disitu Pagi dia sekolah Apa yang terjadi? Luar biasa Tiba-tiba hari ini Dia sudah bekerja Dia lulus Mulai kita rekam Testimoninya Gaya-gaya Waktu dikirim ke saya Gaya dia Hai guys Anak singkara Hai guys Saya mau bekerja sambil direkam Saya mau bekerja hari ini Dan hari ini saya di Jepang Saya akan kerja Sampai dekat siang Nanti saya pulang Dan ini adalah kerja yang saya impikan Yang dulu tidak pernah kami impikan Karena kami waktu itu Bersama akses Seleksi Masuk Di sekolah Namanya SMK Jateng Dan saat itu Semuanya gratis Yang tidak pernah saya impikan Alhamdulillah Orang tua saya Sudah saya buatkan rumah Alhamdulillah Orang tua saya Sudah saya berikan tabungan haji Alhamdulillah Orang tua saya Sudah mulai lunas hutangnya Karena saya cicik Alhamdulillah Bapak Ibu Dalam konteks kemudian Apa yang terjadi di masyarakat Dan kemudian Kita mau bawa amanah itu Banyak hal yang bisa kita Selesaikan Maka hari ini hadir Demikian banyak tokoh Saya merasa bangga Merasa terkormat Di panggung ini Karena kehadiran Bapak Ibu sekalian Beberapa diantaranya Follower IG saya Ada follower IG saya? Ada nggak? Oh ada lumayan nih Satu, dua, empat Oh ada banyak lagi di sana Ada yang puluh tiktok saya? Oh oke Oh saya akan lebih banyak lagi Ini zaman sekarang ini Pak Ustaz Mbak Giai ini zaman sekarang Jadi kita harus Membuat dakwah-dakwah Melalui media sosial Bapak Ibu yang sangat saya hormati Terima kasih atas sambutan yang luar biasa Semang sekali saya bisa bertemu Insya Allah Silaturahme ini jangan sampai putus Apapun yang terjadi Kalau lah Bapak Ibu Pas ke Semarang Pas ke Jawa Tengah Kalau berkenan mampir Tangan kami terbuka Seterbuka memang Bapak Ibu Menerima kami pada hari ini Itulah esensi dari persaudaraan Mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Ya kalau ada tamu-tamu Kita selalu menerima bahwa Pemata Selatan Menerima orang-orang yang datang Pemata Selatan Karena kita ini adalah masyarakat yang cukup berulai selama jemuk Dimana dari zaman kesultanan hingga sekarang Semua orang datang kesini dari berbagai macam etis Dari Cina, Arab, Melayu, Jawa, semua kumpul disini Jadi Simpah Bapak Kualembang ini selalu menerima siapa saja Dan kita selalu terbuka bagi siapapun yang datang kepada Kumi Melayu ini Sangat orang-orang Kualembang ini baik yang senang sekali sama beliau Karena beliau orang yang baik dan juga banyak inovasinya cukup baik Yang dia lakukan ketika menjabat baik gubernur maupun masa DPR Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin masa depan yang hebat Terima kasih ayah dan jam terima kasih ayah dan jam dari kami 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 Terima kasih ayah dan jam dari kami